Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 17 Juli 2021. Tema Renungan dan Sateluh kita dengan judul Menularkan Iman. Menularkan Iman. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan keempat. Demikian puji firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala peneritaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka-mereka yang berada dalam bermacam-macam peneritaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga di tengah-tengah pandemi ini yang terjadi adalah menularkan kecemasan, menularkan ketakutan, dan menularkan keputusasaan. Kami ingin hadir Tuhan dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana kami menularkan iman, menularkan keberanian, menularkan penghiburan, menularkan keyakinan, dan kepercayaan kepada Engkau di atas segala ketakutan yang kami alami dalam kondisi pandemik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau saya tanya kepada sahabat seperjalanan, rasanya mungkin belum pernah mendengar sebuah tema kotbah atau rendungan dengan judul menularkan iman. Yang ada adalah menularkan virus. Namun cukup menarik tema ini. Apa itu kita bicara sebelum iman tentang virus? Virus itu mudah tertular apalagi berkenaan dengan COVID-19 yang sangat luar biasa, jauh lebih cepat saat sekarang dengan varian baru. Tertular melalui droplet, melalui udara, melalui kontaminasi benda-benda yang berada virus yang kemudian dari jatuhan droplet yang dilakukan orang lain secara tidak sengaja lewat batuk, lewat nafas, lewat muda, atau apapun juga. Dan sifat virus itu kalau menular, dia sudah tidak pandang bulu. Siapapun dia akan dekati, dia akan kejar, dia akan tangkap, dan dia akan tularkan. Baik anak atau orang tua atau lansia, baik yang kaya maupun yang miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa, dia bekerja selimikian luar biasa hebat tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Semuanya kena. Apa semangat daripada virus? Kalau kita lepaskan kata virus itu, lalu kemudian dengan kata iman. Kita akan menularkan iman kepada siapa saja, kepada anak, sampai orang tua, sampai kepedalansia. Kita akan menularkan iman kepada orang miskin, orang kaya, bahkan komlomerat. Kita akan menularkan, katakanlah iman, kepada setiap pihak yang kita temui tanpa memandang bulu, tanpa memandang muka. Semuanya pukul rata. Semuanya kena. Oleh sebab itu, kata menularkan punya daya yang sangat luar biasa. Bagaimana tentang iman? Dalam doa pembukaan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita saat ini secara sengaja atau tidak sengaja menjadi orang yang pandai menularkan ketakutan, menularkan kecemasan, menularkan keputus asan, menularkan kegelapan karena pandemi, karena kesusahan ekonomi, karena kesusahan apapun dalam berbagai macam bentuk. Alkitab mengatakan, itulah penderitaan-penderitaan yang dialami pada jemaat di Koritus dan terjadi pada kita sendiri. Kita dipanggil menjadi orang yang menularkan iman. Bagaimana iman itu? Alkitab mengatakan, terpujilah Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan, dan sumber segala penghiburan. Iman itu akan menghasilkan penghiburan. Penghiburan adalah ekspresi daripada kepercayaan kita kepada Allah yang benar. Kepercayaan kita kepada penyertaannya. Kepercayaan kita kepada pertolongannya. Kepercayaan kita kepada caranya, kepada rencananya, kepada kehendaknya. Iman itu akan menimbulkan keberanian, bukan ketakutan. Iman itu akan menimbulkan pengharapan, bukan kekhawatiran. Iman itu akan membuat kita meningkat daya optimis, dan juga keberanian untuk melangkah, bukan kecemasan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Orang yang menghidupi iman, maka dia akan melakukan bagiannya, dan Tuhan melakukan bagiannya. Dia akan bertanggung jawab atas hidupnya, mengerjakan sebisa-bisanya, selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menularkan iman. Dalam kondisi pandemik ini, isi WhatsApp, isi Instagram, Twitter, ataupun sosial media lain, Facebook, dan yang lainnya. Maka kita secara tidak sadar sekalipun niatnya baik. Kita sedang menularkan ketakutan. Menularkan kecemasan. Menularkan kekhawatiran dengan mengirimkan banyaknya korban, data-data yang terkena COVID. Bahkan ada yang mengirimkan data yang terkena COVID di seluruh dunia. Lalu keluarlah globa dunia. Tinggal anda klik. Klik di negara mana, maka itu akan keluar data yang terpapar, data yang sudah sembuh, dan data yang sudah meninggal. Baik tidak data ini? Baik. Namun tak kalah tidak seimbang, kita sedang menularkan ketakutan, menularkan kecemasan, menularkan kekhawatiran. Bukan menularkan iman, bukan menularkan keberanian, bukan menularkan penghiburan Allah, bukan menularkan pertolongan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, yang saya lakukan selama pandemik untuk yang terkena COVID, baik keluarganya ataupun yang belum, adalah mengirimkan doa-doa lewat voice note. Itu adalah bagian yang dilakukan untuk menularkan iman. Menyampaikan penghiburan, mendampingi, mendengarkan kelukesah yang dialaminya. Kadang-kadang tidak memberikan jalan keluar, hanya didengarkan, hanya didoakan. Dia sendiri menemukan kemudian jalan keluarnya bersama dengan Allah di dalam pergumulan imannya. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, setelah ada yang terpapar COVID, maka yang menarik buat saya ditanyakan adalah, bagaimana kamu bisa terpapar COVID? Sehingga orang yang terpapar COVID, ada baiknya tidak bercerita kepada banyak-banyak orang. Karena yang terjadi bukan menguatkan iman, namun kemudian nasihat-nasehat yang terkadang tidak perlu diucapkan. Jadi yang terpapar COVID ini saya dengarkan. Kemudian saya tanya satu pertanyaan kepada sahabat seperjalanan yang terpapar COVID. Apa pengalaman imanmu? Sewaktu engkau terpapar COVID, maka dia baru kemudian tersadar. Oh dikatakan Tuhan itu baik, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan itu menolong saya. Saya baru disadarkan sewaktu saya tidak terkena COVID, hidup saya tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Hidup saya jarang berdoa, saya jarang baca firman. Saya lebih suka untuk hal-hal yang di luar, hal-hal yang spiritual, di luar hal-hal yang kerohanian. Yang saya kedepankan adalah kehendak saya dan bukan kehendak Tuhan. Maka seorang penulitanya, apa pengalaman imanmu sewaktu engkau terpapar COVID? Maka kita akan berbicara tentang iman. Kemudian setelah itu baru saya mendoakan. Baru kemudian menguatkan. Berita tentang Allah itu tidak akan diam. Penghiburan kita, kita mengatakan itu bersumber dari Tuhan. Aku sudah terhibur di dalam peneritan dan aku itu akan membagikan penghiburan itu kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat seperjalanan, pilihan kita. Kita akan ada di kesebelasan mana? Kesebelasan menularkan kecemasan, menularkan ketakutan, menularkan kemudian keputus asaan. Atau kita akan masuk dalam kesebelasan, menularkan iman. Menularkan keberanian, menularkan kepercayaan kita kepada penyertaan Allah. Menularkan keyakinan kita kepada penyertaan Allah. Penghiburannya, pertolongannya, kuasanya, mujijatnya. Sahabat seperjalanan, pilihan kita. Kita akan menjadi pribadi, menularkan kecemasan, kekhawatiran, atau menjadi pribadi yang menularkan iman. Fokus kita kepada Allah. Allah akan menolong kita setelah kita melakukan usaha kita yang sebaik-baiknya. Tuhan akan menjaga kita. Ada banyak janji firman Allah. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menolong tepat pada waktunya, dengan caranya, dan sesuai dengan waktunya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, ya Tuhan, saat ini terbitkanlah banyak anak-anak Tuhan yang menularkan iman. Dan bukan menularkan ketakutan dan kecemasan. Kami akan membawa orang-orang yang takut dan cemas ini dengan penuh keberanian mengandalkan Allah. Mengutamakan akan hubungan bersama dengan Tuhan yang semakin melekat. Kami berupaya untuk sehat. Kami berupaya untuk bangkit dari kondisi ekonomi yang terpuruk. Kami berupaya untuk bangkit daripada setiap masalah yang ada. Sewaktu kami dekat dengan Tuhan, kami mengalami penghiburan, kami mengalami kekuatan, kami mengalami harapan yang pasti. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang pandai menularkan iman. Berkatia Tuhan, jemaat dan sahabat seperjalanan yang dalam kondisi yang sulit Tuhan bukakan jalan apapun bentuknya. Pada akhirnya Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang pandai menularkan iman, bukan menularkan ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Selamat untuk menjadi pribadi yang menularkan iman, bukan menularkan ketakutan dan kecemasan. Shalom.